Selamat siang, Komendan. Mohon izin saya sekarang berada di Auditor Denpasari. Mohon izin, untuk sementara ini kegiatan apa saja sih yang sudah dijalankan oleh intansi Auditor di sini? Jadi, tugas pokok dan fungsinya kami sebagai Auditor. Auditor dalam hal ini bisa dilihat jaksa, tapi jaksanya khusus untuk anggota militer. Kami berkugas untuk bagian penuntutannya. Kemudian, kebetulan kami berjalan kebar satu bulan ini di Auditor New Terus Kees Basar ini, baru satu bulan ini. Dan dalam waktu dekat ini akan ada hari ulang tahun Babilukum. Kami berada di instansi bawahnya Babilukum, Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI. Kami berbawahnya tanggal 3 Desember nanti akan ada hari ulang tahun Babilukum TNI. Dalam rangkaian hari ulang tahun Babilukum TNI, kami di sini mengadakan kegiatan-kegiatan untuk merefresh anggota dan sekaligus mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat. Salah satunya, kami kemarin beberapa hari ini kami mengadakan lomba tedes meja antar bagian lingkungan kita sendiri dengan Auditor. Kemudian, hari ini kami mengadakan penangannya Donor Dara. Bekerja sama dengan PMP. Kebetulan tadi yang membuka acara Donor Dara adalah Bapak Perwakilan dari Wadikota, Bapak Asisten Buar dan Pembangunan, Bapak Agung Lesmona. Bapak Agung Lesmona, tadi yang membuka Bila hadir, berkenan hari, alhamdulillah dan tadi Bila yang membuka. Kemudian kita, kalau tidak salah, dari laporan yang saya dapat, hampir sekitar 80 orang kesertanya. 80 orang keserta dan kita dapat darah yang bisa diambil darahnya, dan ini syarat untuk bisa didonorkan itu 44 ampul, 44 kantong darahnya. Alhamdulillah, tidak dapat dalam kondisi pandemi seperti ini. Tentunya, protokol kesehatan kita kedepankan sehingga ada mumpul-mumpul, tapi tetap dengan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Itu, Pak, yang saya sampaikan, dan nanti tanggal 3 Desember kita mengadakan hari ulang tahun.